Apakah wanita tetap bisa mendapatkan pahala keutamaan awal puasa Dengan melayani suami, menemani sahur, dan menyiapkan buka Sedangkan istri sudah mulai head di awal bulan suci Ramadan Katanya rindu tapi tidur, ngorok Anda bangun, jangan salah wahai wanita head Anda di malam Ramadan bisa saja menghidupkan Ramadan dengan ibadah Alhamdulillah head, gak apa-apa Alhamdulillah ini gimana ini Bisa istirahat aman, gak diajak sama suamiku pergi ke masjid Alhamdulillah ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala si jina Muhammad wa ala ali si jina Muhammad Afan Buya izin bertanya Apakah wanita tetap bisa mendapatkan pahala keutamaan awal puasa Dengan melayani suami, menemani sahur, dan menyiapkan buka Sedangkan istri sudah mulai head di awal bulan suci Ramadan Mohon jawabannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uzur yang tidak dibuat-buat oleh dirinya sendiri Head tidak bisa ditahan Besok saja gak bisa Sekali datang harus datang Yang bisa dihadirkan adalah niat dan semangat Maka gak usah haraku wahai wanita head Biarpun nanti malam 10 akhir Ramadan mungkin ada yang head Ada yang tampak sedih, gelisah Karena orang bisa pada ikhtikaf Pada orang menyambut Laylatul Qadar Tapi dia tidak bisa gak usah bersedih Sebab kemuliaan Ramadan bukan hanya untuk orang yang suci Pengampunan Allah bukan hanya untuk orang yang suci Laylatul Qadar juga bukan hanya untuk orang yang suci Pahala puasa Ramadan bukan saja untuk orang yang suci Hanya bedanya pindah waktu untuk puasa Asalkan nanti dibayar hutangnya Maka kerinduan anda di bulan Ramadan ini Sudah mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan Masa gak usah haraku Cuman harus tampak di hadapan Allah Allah mahatau hati anda Anda rindu betul Alhamdulillah Head gak buah Alhamdulillah ini gimana ini Bisa istirahat aman Gak diajak sama suamiku pergi ke masjid Alhamdulillah Ya gak dapat yang seperti itu Jadi ada kerinduan Makanya tanda kerinduannya adalah Faham Mana kedekatan kepada Allah Orang yang bangun malam bukan harus untuk sholat dan bertahajud Tapi berdikir pun juga bagian daripada bangun malam Kalau memang anda seorang wanita head Yang memang perindu kemuliaan Dan biasanya tahajud Maka anda pun tidak akan meninggalkan malam itu Pasti anda bangun Cuman bedanya anda tidak sholat Anda bisa melayani suami anda dengan menyiapkan makan, minum, dan seterusnya Anda berdikir Tidak sholat lah ini Katanya rindu tapi tidur Ngorok Anda bangun Jangan salah wahai wanita head Anda di malam Ramadan bisa saja menghidupkan Ramadan dengan ibadah Orang traweh anda berdikir Orang etikaf anda berdikir Di rumah Membaca jangan kalah Itu yang menjadikan anda bisa mengalahkan pahala-pahala mereka yang pergi ke masjid Karena kerinduan yang ada di hati anda Jadi anda tidak usah berkecil hati yang bertanya dan yang lainnya Yang penting anda serius dong Waktu sahur seperti biasa Jam berapa anda bangun Lakukan seperti itu Berapa rokaat yang biasa anda lakukan Lakukan diganti dengan zikir Menyebut nama Allah bersolawat Seperti itu Termasuk di siang harinya Al-Quran tidak bisa membacanya Akan tetapi anda bisa Anda bisa membaca zikir-zikir yang lainnya Sepuas-puas anda Ini tanda ada kerindahan di hati anda Maka biarpun anda tidak melakukan sholat Anda sudah mendapatkan Anda tidak melakukan puasa dan taraweh dan sholat Anda mendapatkan pahalanya Allah maha tahu apa yang ada di hati anda Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam